Wal yakun syafihan ala anfasihi Seorang murid itu harus pelit terhadap nafasnya Bagaimana ini pelit terhadap nafasnya? Nafasnya ini tidak dia jajakan ke tempat yang tidak bermanfaat Kita akan punya nafas ini, punya hak untuk bernafas Setiap nafas kita ini, saat kita bernafas kita dalam keadaan apa? Seorang murid itu betul-betul sangat menjaga nafasnya Sangat kikir terhadap waktunya Kalau uang diminta orang, serahkan uang Punya tas, ada orang lihat tasnya bagus Ambil tas ini, tas ini tidak ada harganya Punya sepatu bagus, itu sepatu bagus Ambil sepatu Karena uang tas, sepatu kita berikan ke orang, kita bisa dapat lagi Tapi kalau terhadap waktu, murid ini sangat kikir Waktu kita diminta oleh orang, oh nanti dulu Gimana diminta oleh orang? Diajak duduk, ngobrol yang tidak ada manfaatnya Itu kan berarti waktu kita diminta Kalau kita diajak oleh seseorang, itu berarti waktu kita diminta oleh dia Diajak oleh orang untuk duduk, ngobrol yang tidak ada gunanya Oh murid itu pelit, nanti dulu Saya tidak mau serahkan waktu saya, saya enaknya Mau diajak pergi, kita jalan-jalan, jalan-jalan ngapain? Jalan-jalan sampai sana apa yang saya dapat? Harus ada Kalau sampai sana, oh ternyata saya dapat madoran Saya dapat maksiat Saya dapat, oh murid Nah mungkin dia memberikan waktunya untuk hal-hal yang buruk Memberikan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat saja tidak mungkin Apalagi memberikan waktunya untuk hal-hal yang buruk Buruk, isinya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang meminta waktunya manusia itu siapa? Yang meminta itu setan Setan itu meminta waktu kita Waktu kita ini diminta oleh setan Tapi kita ini pelit kepada Allah Murah hati kepada setan Allah minta waktu kita Allahu Akbar, hayya ala salat Pelit kita Tidak kita berikan Allah meminta kita untuk zikir Pelit Tidak kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah meminta kita Meminta waktu kita untuk Membaca Al-Quran Tidak ada waktu kita Pelit, tidak ada waktu Allah meminta waktu kita untuk Hadir majlis salim Oh tidak ada waktu saya Hadir majlis salim Allah meminta waktu kita Untuknya Oh tidak bisa ya Padahal yang memberi waktu itu Allah Diminta oleh Allah Kita pelit terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Tapi terhadap setan Murah hatinya luar biasa Setan mengajak kita untuk berbuat maksiat Kita serahkan waktu kita Diajak setan Ayo melakukan ini Murut kita Kita serahkan Yang kedua yang meminta waktu kita Adalah hawa nafsu kita Murah hati kita terhadap hawa nafsu Hawa nafsu kita ini Menuntut kita untuk memberikan waktu kita Untuknya Yang ketiga yang mengajak Yang ketiga yang mengajak Meminta waktu kita Adalah makhluk Makhluk yang ada di sekitar kita Kalau diajak makhluk itu melakukan hal-hal yang baik Tidak ada masalah kita beri Tapi sebagian besar makhluk Mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Apalagi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Yang meminta waktu kita Yang keempat adalah Dunia Dunia itu bentuknya macam-macam Ya sudah pergi ke mal Muter-muter Tidak ada faedahnya Lihat barang satu-satu Beli tidak ada niat Tidak ada niat beli sama sekali Lihat satu-satu Barang Harganya ini Ini dibandingkan sama toko situ Harga barangnya Padahal dia tidak ada niat beli Cuma tahu harga saja Ya kecuali kalau dia Mau jualan lain Dia mau Apa namanya Berdagang lain Tapi Masa saya tidak boleh lihat-lihat di mal Boleh Tapi dengan niat yang baik Dan itu tidak menghabiskan Waktu kita Kalau setiap hari kamu ke mal Itu tidak normal Tapi kalau sekali-sekali Ya jalan-jalan itu kan sekali-sekali Kalau Kalau kita setiap hari datang ke Kemal itu Itu sudah tidak masuk di akal Kalau umpamanya Niat jalan-jalan ya Tidak ada masalah Semua tergantung Tergantung niatnya ya Nah kita Kita Lanjutkan Bahilan bi'augatihi Jadi murid itu Pelit terhadap nafas Dan waktunya Kalau ada orang Diajak kemana-mana Gampang Ada orang Datang Ayo kita pergi Ikut pergi disitu Ayo kita ke puncak Ayo kita ikut ke puncak Tidak ada jadwal berarti hidupnya ini Ayo kita sekarang makan disini Ikut makan Ayo kita sekarang pergi ke A Wuh dia ikut pergi ke A Oh ini berarti hidupnya tidak ada jadwal Nah ini bukan seorang murid ya Bukan seorang murid Murid itu ada jadwal Ada waktu wiridnya Ada waktu kiraahnya Ada waktu Salat sunnahnya Ada waktu A Ada waktu taklimnya Ada waktu Nah kalau murid itu Kalau orang datang Dia diajak pergi Ayo pergi Jam berapa Tanggal berapa Oh jam siang-siang Tidak bisa itu ada majlis taklim Loh Kecuali kalau dia mengajak Sesuatu kepada kita Mengajak melakukan sesuatu yang lebih utama Nah yang kita jalani bisa Bisa kita tinggalkan Umpamanya Diajak pergi Menjenguk temannya yang sedang sakit Teman dekat Nah ini otomatis lebih utama Bukan majlis taklim itu lebih utama dari segala-galanya Tapi kan kalau temannya sendiri yang sakit Nah ini harus dia Dia jenguk Umpamanya tidak ada hari lain Ya sudah Itu berarti prioritas Tapi kalau mengajak kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya Ya komitmen yang kita jalani sehari-hari Itu lebih penting dari segala-galanya Nah La yasrifu minha qalilan Walakathiran Seorang murid itu tidak akan Menggunakan Waktunya Sedikit Apalagi banyak Sedikit saja tidak mungkin Walakathiran dan tidak juga banyak Kecuali untuk hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya Dan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya Nanti di saat dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah murid itu seperti itu Sebab Waktu itu modal utama setiap hamba Modal kita hidup di dunia ini apa? Ya waktu itu Selainnya tidak ada Satu-satunya hal yang kalau Kalau Kita belanjakan Tidak bisa balik lagi Itu cuma waktu ini Di dunia ini Lainnya masih ada kemungkinan kembali Lainnya Masih ada kemungkinan Kembali Uang kita belanjakan Bisa balik Ilmu kita berikan Bisa kembali Semua hal ini Bisa kembali Kecuali ini waktu ini Kalau sudah lewat Tidak mungkin bisa balik lagi Dan Satu-satunya hal Yang Habisnya tidak jelas Itu waktu itu ya Dibatasi dan habisnya Tidak jelas kapan Setiap orang di antara kita ini Tidak tahu Jumlah waktunya masing-masing ini Setiap orang di antara kita ini Berapa kita tidak tahu Makanya Seorang ulama mengatakan Waktu itu ibarat minyak Minyak Kehidupan itu ibaratnya minyak Jadi Setiap orang itu Kehidupannya seperti api Waktunya itu Umurnya itu seperti minyak Nah jatah minyak kita ini Setiap orang berbeda-beda Ada yang minyaknya bisa Mencukupi Nyalanya api sampai 70 tahun Ada yang cuma sampai 60 tahun Ada yang cuma sampai 50 tahun Ada yang 40 tahun Ada bahkan minyaknya yang cuma satu hari Ada yang cuma beberapa jam Saja minyaknya Jadi dia lahir di dunia ini Nangis Habis itu mati Nah minyaknya cuma beberapa Jam saja Hidup di dunia ini Ada yang sampai beberapa hari Nah Waktu kita ini Kita tidak tahu Sampai kapan waktu kita Nah waktu ini yang merupakan modal terbesar bagi kita Untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau waktu ini Sebab di dunia Dunia ini penentu Dunia ini singkat Tapi dunia ini penentu Saya pernah menyampaikan Di samping umur kita sebelum dunia ini Kita sebelum dunia ini kan sudah hidup kita Tapi bukan sebagai manusia Di alam Dhar namanya Hidup di sulbi Bapak-bapak kita Hidup kita Bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mau lahirnya sebagai Yahudi Nasrani Dulu waktu di sulbi bapaknya Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sulbi Bindah ke rahim Dari rahim Bindah ke sulbi Sebetulnya setiap orang di antara kita ini Sudah hidup ribuan tahun Tapi di alam sebelum ini Kemudian kita lahir di alam ini Lupa kita apa yang terjadi Tapi Waktu Adam turun dari Surga ke bumi Kita bareng-bareng Kita ada di sulbinya Nabi Adam Waktu Nabi Nuh naik kapal Kita bareng-bareng naik kapal Nabi Nuh Nah generasi setelah Nabi Nuh itu Yang kemudian terpecah-pecah Ada yang keturunannya ini Ada yang keturunannya kulan Makanya Nabi Muhammad SAW berkata Waktu Adam turun dari surga Aku bersamanya Waktu Nuh naik di kapal Aku bersamanya Waktu Ibrahim dilempar Ke api Aku bersama Ibrahim Kata Nabi Muhammad SAW Kok bisa Ya Sebab Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim Dan pada waktu Nabi Ibrahim dilempar itu Nabi Muhammad itu ada di sulbinya Nabi Ibrahim Kita juga ada di sulbinya Nabi Ibrahim Iya Cuma bedanya Nabi Muhammad ingat Kita gak ingat Kok bisa Nabi Muhammad ingat Ya karena kejernihan hati Nabi Muhammad SAW Kita kalau mendekat terus kepada Allah SWT Sampai jernih hati kita Allah SWT menyucikan hati kita Nanti kita tahu Yang masa yang akan Yang sudah kita lewati Sampai masa yang akan Kalau hati kita Jernih Sebab hati yang jernih itu nanti Jadi pantulan Sinar Allah SWT Cahaya Allah SWT Sehingga dia bisa tahu Asal-muasal dia diciptakan Sampai akhir dari Penciptaan Nah Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW Dan itu yang dialami oleh Para kekasih Allah SWT Kalau kita Lupa semua kita Nah umur satu tahun aja Kita gak ingat apa yang terjadi Apalagi yang disulbi itu ya Umur dua tahun gak ingat Tidak ada Tidak ingat Dua tahun apa yang terjadi Tidak tahu Tiga tahun Saya lagi Ingatnya tahu-tahu SMP SD aja gak ingat Apa yang saya lakukan Waktu SD Nah Apalagi yang terjadi Nah kita lanjutkan Nah waktu Di dunia ini Waktu penentu Sedikit sekali Makanya dia disebut Modal terbesar Kekayaan terbesar Ada yang mengatakan Waktu itu Ibarat Mutiara-mutiara yang mahal Yang diberikan Allah SWT Kepada diri kita Anak kecil kita kasih mutiara Tidak paham dia Ah dilempar aja Mutiara mau buat apanya Tapi orang yang paham Mutiara itu mahal Ya dia pasti akan Menyimpannya di tempat yang layak Nah sama seperti itu Banyak diantara kita Sudah balik Tapi masih seperti anak kecil Nah umurnya sudah puluhan tahun Tapi masih seperti anak kecil Tidak tahu harganya mutiara yang termahal Apa mutiara yang termahal Waktu Tidak tahu Tidak bisa menghargai Waktu ini Padahal ini lebih mahal Daripada Benda duniawi yang termahal Di dunia ini Waktu ini ya Nah Bagaimana caranya kita Menjaga waktu ini Caranya menjaga waktu Wayambagi ayyakunalahu wirdun Nah ini caranya Kalau kita mau menjaga waktu Maka setiap murid itu Diharuskan memiliki wirid Wirit Pernah dengar kata-kata wirid Kalau dengar kata-kata wirid Apa yang berintasi hati kita Pikir Pikir seribu Dua ribu Padahal wirid itu artinya bukan cuma zikir Apa artinya wirid Wirid adalah Segala kegiatan positif Wirit itu adalah Segala kegiatan positif Positif menurut syariat ya Segala kegiatan positif Yang dilakukan Secara Kontinu Atau terus menerus Di waktu yang telah ditentukan Dan dalam kader yang telah ditentukan Kader itu maksudnya jumlahnya Siapa yang menentukan Yang menentukan bisa diri sendiri Bisa guru Bisa guru kita umpamanya Guru yang membimbing Rohani kita Menentukan Ayo lakukan kegiatan ini setiap pagi Umpamanya Lakukan dalam jumlah sekian Nah guru rohani itu kan Sama seperti dokter Dokter juga seperti itu Kamu sakit Kamu harus melakukan ini Kegiatan rutin ini Supaya sembuh Lakukan ini 20 menit Setiap hari Umpamanya Nah nanti dia sembuh Nah dokter rohani juga seperti itu Lakukan hal ini Sekian Jumlahnya sekian Makanya kadang-kadang Untuk membantu Keistikomahan Namanya Nah yang Wirid yang dilakukan terus-menerus Itu namanya istikomah Itu yang namanya istikomah Istikomah itu Langgeng Istikomah ini yang susah Orang mau istikomah ini Paling susah memang ya Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Mengatakan Al-Istikomah itu Khairum min al-fi karamah Keistikomahan Itu lebih baik Dari seribu karamah Kata beliau Kamu lihat ada orang Bisa terbang Punya karamah Atau bisa jalan di atas air Atau dia bisa Tauhi si hati orang Atau dia bisa Melakukan hal-hal Di luar nalar Karamah Dibanding dengan Orang yang Tidak tampak apa-apa Tidak tampak Kelebihannya Tapi dia itu Istikomah Dalam berbuat baik Orang yang istikomah Dalam berbuat baik itu Itu lebih baik Posisinya Daripada orang-orang Seperti ini Sebab Orang Terbang Setan juga bisa terbang Tidak ada kelebihannya Orang bisa jalan di atas air Setan juga bisa jalan di atas air Orang bisa tahu hatinya orang Setan juga bisa tahu hatinya orang Jim Itu bisa tahu Yang terlintas di hati kita Karena dia Yang si majredam Dia itu berjalan di aliran darah Dan dia tahu background kita Dia itu bisa tahu background kita Jadi dia kalau Ngelihat kita Dia bisa tahu Tapi kita seperti apa Lebih pintar lah Dari kita Jadi kalau ada orang Bisa nebak-nebak Ya tidak ada bedanya dia Dengan Jim Dengan setan Tidak ada kelebihan apa-apa Dia itu ya Nah Orang Disebut punya kelebihan Ketika Ketika dia bisa Beristikomah Dalam ketaata Sebab Tidak semua makhluk bisa itu Tidak semua makhluk bisa Istikomah taat Kita lihat ada orang punya Kelebihan A, B, C, D, E, F, G, H, I Kelebihan itu ya Kelebihan yang di luar Nalar itu Tapi begitu diajak Amal taat Tidak mau Nah itu kelebihannya dari mana itu Dari mana kelebihannya Kalau para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang punya kedudukan tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti para nabi Seperti para rasul Dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kelebihannya itu Mengarah kepada Allah Kalau kelebihannya Mengarah kepada Allah Terlihat Dari jalan hidupnya itu Dia itu termasuk Orang-orang yang taat Dan istiqomah Dalam ketaatan Istiqomah Rasulullah SAW itu istiqomah Baik di dalam peperangan Di dalam kota Di luar kota Waktunya sholat Sholat Nabi Muhammad Saat perang Saat perang Waktunya sholat Nabi Muhammad sholat Berjamaah lagi sholat Sholat berjamaah Makanya ada bab di vigi Sholatul khaw Sholat dalam keadaan takut Sholatnya itu berjamaah Diajarkan oleh Allah Tata caranya berjamaah Saat situasi perang Ada ayat Al-Qurannya Dan kita sudah pernah membahas Itu di surat An-Nisa Kalau tidak salah ya Itu menjaga keistikomahan Nah kita baru Sakit pusing sedikit Wirit hilang setengah Wiritnya hilang setengah Baru Baru ngantuk sedikit Sholat sunnah sudah hilang Baru capek sedikit Ngaji hilang 3 per 4 jus Padahal istiqomah itu teruji Di saat-saat genting seperti itu Kalau di saat dia Leluasa Belum teruji Makanya orang kalau pertama kali Mengamalkan suatu amalan Itu euforia Baru dikasih amalan Ini amalannya berapa? Sekian-sekian Oh ya Faedahnya apa? Faedahnya ini Uh asyik Sholat Tuhan Sholat Tuhan itu melancarkan rezeki Saya mau melakukan sholat Tuhan Hari pertama Bercerita sama teman-teman Masya Allah Saya sholat Tuhan Itu euforian ya Hari kedua Hari ketiga Belum teruji Hari keempat Hari kelima Nah mulai Mulai ada alesan Ini Tuhan atau tidak ya Tuhan atau tidak Hari keenam Hari ketujuh Tuhannya ilang Ketemunya tahun depan lagi Sama seperti itu Membaca Al-Quran Hadir majlis taklim Baru pertama kali Jangan ketawa-ketawa Jangan bahagia dulu Kalau baru pertama kali itu euforia Masya Allah Pengajian yang terkenak Seumur hidup saya Ustadznya A Teman-temannya B Ini, ini, ini Cerita Bapak nanti Kalau sudah setahun Sebulan pengajian Ceritanya apa Ceritanya apa Kalau sudah sebulan Kalau kamu sebulan Masih bertahan Nah itu Itu agak Agak kuat kamu ya Kalau setahun Dua tahun Kamu masih bertahan Ikut pengajian dua tahun ya Itu istiqon Kapan kita disebut istiqomah Kita Bukan disebut istiqomah ya Kapan kita Mengarah kepada istiqomah Karena kalau disebut sebagai orang yang istiqomah Itu memang tidak gampang Kapan kita ini disebut Mengarah kepada istiqomah Ketika kita malas Malas Bukan ada halangan ya Ketika kita malas Melakukan ibadah Tapi kita memaksa diri kita Untuk tetap beribadah Nah itu kita Baru mengarah kepada istiqomah Nah sekarang kita lanjutkan Orang kalau mau istiqomah Dia harus menyandang sifat sabar Kalau tidak punya sifat sabar Tidak mungkin bisa istiqomah Nanti akan kita bahas itu dua Agar Waktu kita ini Menjadi bermanfaat Supaya waktu kita itu Tidak dicuri oleh setan Oleh nafsu Oleh dunia Oleh makhluk Yang harus Kita lakukan adalah Yang harus kita lakukan adalah Kita membuat wirid Menertibkan jadwal kita Wired Kata beliau Memiliki wirid Dari berbagai macam ibadah Ibadah kan macam-macam Maksudnya Jangan wiridnya Sholat Ngaji Terus Sholat sunnah Saya maunya ngaji aja Padahal disitu Di sholat sunnah ada Manfaatnya Di Al-Quran ada manfaatnya Di zikir ada manfaatnya Sholawat ada manfaatnya Hadir majlis taklim ada manfaatnya Nah seorang murid itu Harusnya dia punya wirid Di berbagai macam Ragam ibadah Punya waktu untuk belajar Punya waktu untuk membaca Al-Quran Punya waktu untuk sholat sunnah Punya waktu untuk Bikin Nah apa saja wirid yang harus kita lakukan Disini gak menjelaskan ya Wirid yang harus kita lakukan Pertama adalah Sholat Sholat itu yang paling utama Yang dimaksud sholat disini adalah Sholat sunnah Sholat sunnah Itu Kalau kita mau melakukan Berarti sholat fardunya harus benar Kalau sunnahnya kita kejar Fardunya kita tinggal Tak waras Seperti orang yang Mengejar keuntungan Mengejar keuntungan 100 ribu Tapi membiarkan modalnya 1 miliar hilang Ini orang tak waras Bahagia dia Saya dapat 100 ribu Padahal dia punya modal 1 miliar Hilang Nah Begitu juga orang yang Mengejar Perbuatan sunnah Tapi dia membiarkan Amal Fardu Sunnah itu ada sunnah sholat Ada sunnah puasa Ada sunnah Haji Ada sunnah zakat Sunnah zakat Ya sedekah itu Kalau kamu mau sedekah Ya harus bayar zakat Kalau kamu punya Kewajiban zakat Tidak dibayar Malah dijadikan sedekah Ini kamu orang yang Tidak waras Yang wajib Kamu tinggalkan Lebih baik Kamu tidak sedekah Tapi zakat Begitu juga Kamu punya kemampuan Haji Tapi tidak pernah haji Umrah terus Yang harusnya Kamu dahulukan Pertama adalah Haji Selagi tubuh kamu sehat Uangnya ada Berangkat Pergi haji Karena itu yang wajib Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang diberi Keleluasaan oleh Allah Untuk menunaikan Ibadah haji Tapi dia tidak Tidak melakukannya Dia menunda-nunda Insya'a yamutu yahudian Au nasraniyah Kata Rasulullah Matinya bisa matinya Seperti orang Yahudi Dan matinya seorang nasrani Karena dia Diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tinggalkan Terima kasih Nah Jadi yang pertama Wirit Sholat Sholat Ada sholat Sunnah Rawatib Mu'aggada Rawatib Mu'aggada Itu dua rokaat Sebelum subuh Dua rokaat Sebelum duhur Dua rokaat Setelah duhur Dua rokaat Setelah maghrib Dua rokaat Setelah isya'a Asar Tidak ada Ini yang mu'aggada Ini Sholat Sunnah Rawatib Yang tidak pernah Ditinggal Oleh Nabi Muhammad Baik Di dalam kota Atau di luar kota Kalau mau menambah Bisa Tambah dua rokaat lagi Sebelum duhur Dua rokaat lagi Setelah duhur Empat rokaat Sebelum asar Jadi sebelum duhur Jadi empat rokaat Setelah duhur Empat rokaat Sebelum asar Empat Empat rokaat Mau menambah Seperti itu Tidak ada masalah Tapi yang rawatib Seperti yang saya jelaskan Tadi cuma dua-dua Yang mu'aggada Maksudnya Kemudian Sholat kedua Yang harusnya Kita jadikan wirid Adalah Sholat Sunnah Witir Sholat sunnah Witir ini Bahkan ada yang mengatakan Sholat sunnah Yang paling utama Dan Dulunya Hukumnya wajib Witir itu Tadinya Hukumnya wajib Kemudian Dihapus Hukum Kewajibannya Untuk semua Menjadi sunnah Selain bagi Nabi Muhammad Bagi Nabi Muhammad Tetap wajib Madhab Hanafi Mengatakan Witir itu Tetap wajib Bagi siapamu Walaupun 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 Meninggalkan Witir Dosanya Tidak seperti Meninggalkan Sholat Fardu Jadi Minimal Minimal Satu rokaat Satu rokaat Sudah sah Namun yang pantas Adalah Tiga rokaat Yang pantas dikerjakan Adalah Tiga rokaat Bisa Tiga rokaat Dua kali salam Bisa Tiga rokaat Satu kali salam Paling banyak Sebelas rokaat Kapan waktunya? Waktunya setelah Sholat Isya Sampai sebelum Adhan Subuh Setelah Sholat Isya Sampai sebelum Adhan Subuh Jadi Witir itu Sebelas rokaat Mau kita kerjakan Setelah Isya Langsung Boleh Sebelas rokaat Saya mau kerjakan Di akhir nanti Sholat Malam Boleh Yang paling Astrol Penutup Penutup Sholat Malam Itu adalah Sholat Witir Paling utama Tapi itu Bukan wajib Juga Kalau saya Mau kerjakan Witirnya Habis Isya Habis Sholat Isya Saya sholat Bakdiyah Isya Kemudian Saya sholat Sunnah Witir Boleh enggak? Boleh Kalau saya Mau kerjakan Habis Isya Tiga rokaat Nanti Sisanya Delapan rokaat Malam Boleh enggak? Boleh Itu Sudah dilakukan Oleh Sebagian Sahabat Rasulullah Sebagian Sahabat Rasulullah Karena Takut Kehilangan Witir Kalau Rasulullah Melakukan Witirnya Sebelas rokaat Di akhir Malam Sebagian Penutup Tapi Sebagian Sahabat Itu Karena Takut Kehilangan Witir Kalau Lewat Malamnya Berarti Dia enggak Sholat Witir Dia Lakukan Sholat Witir Itu Tiga rokaat Dulu Setelah Habis Bakdian Isya Kemudian Yang Delapan Rokaat Dia Lakukan Di Pertengahan Malam Kalau Dijumlahkan Sebelas Kalau Yang Sholat Dua Rokaat Niatnya Minal Witri Usoli Sholata Sunnata Minal Witri Bajian Dari Witir Nah Yang Dibaca Apa Di Surat Witir Apapun Hanya Saja Yang Disebutkan Di Dalam Sunnah Di Tiga Rokaat Terakhir Witir Itu Nabi Membaca Di Rokaat Pertama Surat Al A'la Tiga Rokaat Yang Terakhir Ata Kalau Kita Mau Melakukannya Habis Pak Diyah Isha Yang Tiga Rokaat Itu Yang Dibaca Rokaat Pertama Surat Al A'la Rokaat Kedua Surat Al Kafirun Rokaat Ketiga Surat Al Ikhlas Al Falak An Nas Tiga Rokaat Sekaligus Atau Tiga Rokaat Dua Kali Salam Jadi Yang Satu Rokaat Itu Al Ikhlas Al Falak Anas Yang Delapan Rokaat Terserah Biasanya Orang Bertadarusan Di Delapan Rokaat Jadi Satu Jus Setiap Delapan Rokaat Satu Jus Jadi nanti Sebulan Sekali Dia bisa Menghatapkan Al-Quran Di Solat Di Solat Di Solat Kemudian Solat Wirid Solat Berikutnya Adalah Dua Solat Sunnah Dua Solat Solat Sunnah Dua Dua Ini Sendi Tahmid Sedekah Untuk Sendi Tahlil Takbir Sedekah Untuk Persendi Menyingkirkan Batu Di Jalan Sedekah Untuk Satu Sendi Tapi Kita Bisa Langsung Sedekah Untuk Seluruh Sendi Di Tubuh Kita Hanya Dengan Mengerjakan Dua Rokaat Solat Sunnah Dua Kamu Kerjakan Dua Rokaat Untuk Dua Rokaat Solat Sunnah Dua Kamu Sudah Bersedekah Langsung Keseluruh Sendi Yang Ada Di Tubuh Nah Solat Sunnah Dua Ini Minimal Dua Rokaat Maksimal Ada Perbedaan Pendapat Ada Yang Mengatakan Maksimal Nya Delapan Ada Yang Mengatakan Maksimal 12 Silahkan Pilih Bisa Dikerjakan Dua Rokaat Salam Bisa Dikerjakan Empat Rokaat Salam Setiap Al-Fatihah Membaca Surat Waktunya 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 Dari Dari Mulai Isrok Dari Isrok Itu kan Sekarang ada Waktu Isrok Dari Mulai Isrok Sampai Sebelum Adhan Duhur Sampai Sampai Istiwak Sebelum Adhan Duhur Jadi Sebelum Sebelum Adhan Duhur Kita Sudah Harus Berhenti Sampai Adhan Duhur Jam 12 Ya kira-kira Kita Berhenti 12 Kurang 14 Sudah Berhenti Jangan Sholat Shona Nah Kemudian Ada juga Yang menambah Jangan tinggalkan Sholat Sunnah Awabin Sholat Sunnah Awabin Itu Sholat Sunnah Apapun Yang dilakukan Setelah Maghrib Sebanyak 6 Rokaat 6 Rokaat Termasuk Bakdiah Maghribnya Sudah termasuk Di 6 Jadi Kalau kita Habis Maghrib Sholat Bakdiah Maghrib Sudah 2 Rokaat Tinggal 4 Rokaat Apa yang 4 Rokaat Ini Mau sholat Apapun Mau sholat Hajat Mau sholat Tawbat Pokoknya Jumlahnya 6 Rokaat Atau Mau sholat Sunnah Tasbih Setiap hari Ya bagus Jadi 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 habis Jadi habis Jadi habis Makhrib Sholat Sunnah Tasbih 4 Rokaat 2 Rokaat Salam Berarti jumlahnya Ada 6 Rokaat Nah Kalau kita Sholat Kalau kita sholat Rokaat Setelah Mahrib Namanya Sholat itu Awabin Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Bahalanya sangat besar sekali Ada seorang ulama mengatakan Wali Walinya Allah Itu diantara ciri-cirinya Tidak pernah meninggalkan Sholat Sunnah Ya Sholat apapun Sholat apapun Jumlahnya 6 Rokaat Sebagian lagi Kalau mau Mengerjakan 20 Rokaat Setelah Mahrib Kalau mau Daripada Nganggur Daripada Nganggur 20 Rokaat Itu ada di Kitab Tanbihul Wafilin Disebutkan Siapa yang melakukan Sholat 20 Rokaat Setelah Mahrib Dijaga oleh Allah Dirinya Anaknya Rumahnya Dari Berbagai macam Penyakit Dari Kebakaran Dari Bangkrut Dari Macem-macem Hal yang Tidak Baik Daripada Kedokter Daripada Pergi ke Apotek Daripada Apa Sedia Pemadam Kebakaran 20 Rokaat 20 Rokaat 20 Rokaat Setiap Hari Waktunya Antara Mahrib Sampai Isya 20 Rokaat Bisa 20 Rokaat Itu Paling Berapa Menit Suratnya Tidak Usah Panjang Panjang Kalau Suratnya Panjang Panjang Tidak Cukup Antara Mahrib Sampai Isya Sekarang Satu Jam Kira-kira Satu Jam Lebih Sedikit Bisa Kalau Mau Melakukan Tapi Kalau Hadir Masjid Sama 20 Rokaat Yang Abdul Mana Hadir Masjid Saling Saya Sebagai Murid Hadir Masjid Saling Saya Kalau Mahrib Nediakan Makan Untuk Anak Untuk Suami Mana Yang Lebih Sediakan Makan Untuk Anak Suami Dan Ditinggal 20 Rokaat Kelaperan Semua Atau Hal-hal Lainnya Tapi Kalau Umpamanya Sudah Pensiun Tidak Punya Kegiatan Apa-apa Tidak Ada Kegiatan Apa-apa Saya Mahrib Daripada Kamu Ngomong Yang Tidak Ada Manfaatnya Nonton Acara Yang Tidak Ada Manfaatnya Mahrib Mahrib Nonton Debat Capres Pusing Capresnya Sudah Kitanya Masih Pusing Capresnya Sudah Ketemu Lagi Satu Sama Lain Gitu Tidak Ada Gunanya Kan Daripada Kamu Ngomong Sesuatu Bikin Kamu Pusing Sholat 20 Rokaat Selamat Anak Kamu Selamat Kamu Selamat Mau Yang Jadi Capres Kamu Tetap Selamat 20 Rokaat Kalau Kamu Tetap Selamat Mau Tinggal Dimana Kamu Tetap Selamat Rasulullah Yang Menjanjikan Dijaga Yang Dijaga Bukan Kita Anak Anak Kita Rumah Kita Barang Kita Dijaga Allah Itu disebutkan Di dalam Sebuah Hadis Di kitab Tanbihul Sholat Apapun Itu Sholat Awabin Ini Juga Ada Di Dalam Situ 20 Rokaat Nah Ya Itu Tidak Ada Riwayat Bacaan Bacaan Yang Kalau Pertama Baca Kulhu 6 Kali Terus Baca Ini Tidak Ada Riwayat Tapi Kalau Mengamalkan Boleh Atau Tidak Boleh Boleh Biasanya Itu Biasanya Itu Dari Amalan Seorang Ulama Boleh Atau Tidak Pertanyaannya Apa Ada Yang Salah Yang Dibacakan Bukan Taurat Bukan Injil Surat Al-Ikhlas Surat Ini Boleh Atau Boleh Tapi Menghususkan Surat Boleh Atau Tidak Tidak Ada Larangan Yang Menghususkan Nabi Ajak Menghususkan Surat Di Witir Yang Terakhir Itu Selalu Baca Al-A'la Itu Kebiasaan Nabi Muhammad Tidak Ada Masalah Menghususkan Suatu Amalan Itu Kadang Kadang Membantu Kita Untuk Istiqomah Kalau Mau Melakukan Itu Boleh Boleh Tapi Tidak Ada Riwayat Bacaan Khusus Di Salat Sunnah Awabin Yang Ada Amalan Amalan Para Ulama Kemudian Yang Terakhir Wirit Yang Terakhir Adalah Wirit Tahajud Atau Salat Layl Ada Bedanya Antara Tahajud Dengan Layl Atau Tidak Ada Bedanya Kalau Tahajud Itu Tidur Dulu Kalau Sulat Layl Tidak Pakai Tidur Melek Terus Sampai Pagi Pahalanya Beda Tidak Tidak Keutamaannya Beda Atau Tidak Tidak Sama Jadi Sholat Tahajud Atau Sholat Lele Itu Sholat Yang Dilakukan Setelah Pertengahan Malam Kalau Sebelum Pertengahan Malam Belum Dinamakan Tahajud Umpamanya Saya tidur Habis Adhan Isya Setelah Lapan Saya Sholat Habis Sholat Langsung Saya tidur Bangun Saya Jam Berapa Jam Sebelas Sholat Tahajud Belum Sebut Tahajud Padahal Sudah Tidur Dulu Saya Belum Disebut Tahajud Kapan Waktu Tahajud Itu Masuknya Setelah Pertengahan Malam Pertengahan Malam Berarti Setelah Jam 12 Kapan Waktu Pertengahan Malam Yang Paling Afdal Justru Yang Dekat Subuh Itu Yang Paling Utama Sepertiga Akhir Malam Sepertiga Akhir Malam Tergantung Subuhnya Jam Berapa Pajarnya Sepertiga Akhir Malam Itu Kira-kira Satu Jam Sebelum Adhan Atau Satu Setengah Jam Sebelum Adhan Itu Waktu Yang Paling Afdhan Waktu Mustajab Itu Namanya Waktu Saur Makanya Waktu Saur Kita Sahur Itu Apa Saur Itu Waktu Malam Dekat Subuh Nah Waktu Saur Nanti Kita Jangan Makan Sambil Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Itu Waktu Waktu Mustajab Waktu Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Allah Turun Ke Bumi Terus Apa Namanya Bertanya Siapa Manistar Far Siapa Yang Mau Meminta Ampun Maka Aku Akan Mengampuni Siapa Yang Berdoa Maka Aku Akan Mengabulkan Doanya Maksudnya Allah Turun Ke Bumi Bukan Allah Turun Seperti Turun Kita Ini Tapi Rahmat Allah Itu Dekat Karena Allah Tidak Terikat Tempat Dan Jarak Tidak Bisa Allah Turun Ke Bumi Kalau Allah Turun Ke Bumi Berarti Allah Di Bumi Terus Karena Setiap Saat Ada Waktu Sepertiga Di Bumi Ini Dan Allah Itu Tidak Terikat Dengan Tempat Tidak Boleh Kita Mengatakan Turun Ke Bumi Kita Artikan Secara Turun Nah Alhasil Sholat Tahajud Itu Sholat Yang Dilakukan Didauli Tidur Lail Tanpa Tidur Dilakukan Waktunya Sepertiga Malam Jumlahnya Berapa Terserah Tidak Ada Jumlah Khusus Itu Sholat Sunnah Mutlak Sholat Sunnah Apapun Bisa Kita Lakukan Sholat Sunnah Apapun Yang Kita Lakukan Di Pertengahan Malam Itu Dinamakan Tahajud Jika Kita Tidur Terlebih Dahulu Dan Dinamakan Sholat Lail Ketika Kita Tidak Tidur Tidurnya Awal Dan Tidurnya Sebentar Misalkan Saya Tidur Tidur Tidurnya Pada Jumlah Belum Tahajud Belum Masuk Tahajud Setelah Lewat Pertengahan Malam Waktu Tahajud Nah Yang Yang Paling Bagus Yang Paling Bagus Kerjakan Witir Sholat Tahajud Yang Paling Utama Adalah Sholat Witir Sholat Witir Itu Yang Paling Utama Jadi Kalau Kita Sudah Sholat Witir Yang Tiga Rokaat Setelah Bangunnya Nanti Tahajud Niatnya Apa Usoli Sunnah Talu Witri Karena Witir Kan Paling Banyak Sebelas Rokaat Kalau Kita Sudah Sholat Sunnah Tiga Witir Masih Kurang Delapan Kita Bisa Sholat Delapan Rokaat Nanti Di Pertengahan Malam Untuk Melengkapi Witir Kita Maham Niatnya Witir Sholat Tahajud Itu Apa Segala Sholat Yang Dilakukan Di Pertengahan Malam Namanya Sholat Tahajud Bukan Niatnya Usoli Sunnah Tahajud Tapi Segala Sholat Yang Dilakukan Di Pertengahan Malam Itu Namanya Sholat Tahajud Jika Didahului Tidur Terlebih Tahun Tapi Kalau Saya Mau Niat Usoli Sunnah Tahajud Bisa 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 Sah Juga Umpamanya Saya Mau Niat Usoli Sunnah Tahajud Rok Adaini Lillahi Ta'ala Allahu Azbar Boleh Boleh Itu Namanya Sholat Sunnah Mutlak Sholat Sunnah Mutlak Nah Kalau Yang Paling Utama Yang Paling Utama Kamu Niatkan Witir Untuk Melengkapi Tiga Rokaat Yang Sudah Kamu Lakukan Di Awal Waktu Setelah Isya Delapan Delapan Rokaat Niatkan Belum Nanti Kalau Kamu Bangun Tahajud Usoli Sunnah Min Al Witri Rok Adaini Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Salam Masih kuat Sholat Masih Tambah Lagi Allahu Akbar Dua Rokaat Tambah Lagi Allahu Akbar Dua Rokaat Tambah Lagi Allahu Akbar Dua Rokaat Jadi Delapan Delapan Tambah Tiga Tiga Sekaligus Nah Dua Rokaat Salam Dua Rokaat Salam Nama Selesai Sekaligus Sebelas Rokaat Itu Tidak Sebelum Kita Tidak 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 Sebelas Rokaat Mau Di akhir Malam Semua Boleh Kalau Saya Mau Sholat Lebih Dari Itu Boleh Sholat Sunnah Mutlak Namanya Imam Ali Zainal Abidin Itu Setiap Malamnya Sholat Seribu Rokaat Seribu Rokaat Nah Cimana Itu Sholat Terakhirnya Ditutup Witir Jadi Kalau Kita Mau Sholat Lebih Banyak Dari Itu Ya Sholat Dulu Sebanyak Banyaknya Nanti Terakhirnya Ditutup Ditutup Dengan Sholat Witir Boleh Seperti Itu Nah Ini Wirid Sholat Wirid Sholat Ada Segitu Itu Wirid Sholat Nah Kita Kerjakan Yang Mampu Dulu Saya Baru Mampu Bak Diyah Maghrib Kerjakan Dulu Bak Diyah Maghrib Nanti Tambah Lagi Bak Diyah Isya Tambah Lagi Kodiyah Subuh Atau Sholat Sunnah Fajar Tambah Lagi Kodiyah Duhur Tambah Lagi Bak Diyah Duhur Sudah Istiqomah Berarti Satu Sholat Sunnah Kita Kerjakan Secara Istiqomah Dulu Mu'akadah Setelah Itu Tambah Sholat Duhah Setelah Itu Tambah Sholat Awabin Lalu Tambah Sholat Tahajud Saya Maunya Sholat Tahajud Dulu Tidak Ada Masalah Sholat Tahajud Dulu Tapi Harusnya Orang Yang Sholat Tahajud Dia Tidak Meninggalkan Sholat Sunnah Hidim Tidak 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 Boleh Tapi Sebetulnya Itu Bisa Dirangkap Jadi Satu Bisa Dirangkap Jadi Satu Setelah Vudhu Kita niat Jadi dua rokaat boleh Tapi mau disolatkan pisah-pisah juga Tidak ada masalah Nah Jam berapa ini? 11.04 Kemudian yang kedua Wired yang kedua Itu tadi wirid yang pertama Berkenaan dengan sholat ya Wired yang kedua Berkenaan dengan Al-Quran Harus punya wirid Al-Quran setiap hari Jangan sampai hidup kita ini Kosong satu hari, satu malam dari Al-Quran Nggak boleh Harus baca Al-Quran Al-Quran itu asupan Buat ruhani kita Kalau kita satu hari Nggak baca Al-Quran Itu sama seperti Kita nggak makan nasi satu hari Lemes badan kita Lemes badan kita Nah kalau Ruhani kita Nggak kemasukan makanan satu hari Lemah ruhani kita Kalau lemah ruhani kita Nanti gampang dibujuk setan Gampang kena virus Virus ruhani itu ada setan Isikan Nafsu dan lain-lain Al-Quran jangan ditinggalkan Dalam kondisi apapun Dimanapun Jangan Al-Qurannya Kalau keluar kota 10 hari Libur Al-Qurannya 10 hari Nggak Jangan Kecuali kalau sedang Haid Perempuan sedang haid Keluar kota Nggak sama dengan haid Nggak ada larangan keluar kota Nggak ada Kalau haid ada larangannya Nggak boleh membaca Al-Quran Menentuh Al-Quran Membawa Al-Quran Tapi kalau keluar kota Harus baca Al-Quran Supaya jadi Pelindung bagi kita Al-Quran itu Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Ditinggalkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk umatnya Siapa yang berdekatan Dengan Al-Quran Kata Rasulullah S.A.W Belanda dilu Tidak akan sesat Hidupnya Nah maksudnya Bukan sekedar dibaca Tapi juga dikaji Nah membaca Al-Quran Itu mendatangkan Bahala Menguatkan Keyakinan Menghilangkan Penyakit Al-Quran itu Sifat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sifat Allah tidak bilang Sifat Lilkulub Tidak Allah Mengabstrakan Sifat Allah tidak mengatakan Al-Quran itu Obat untuk hati Tidak Allah mengatakan Di Al-Quran Al-Quran itu Obat Obat untuk apa Ya obat Untuk segala macam Untuk sakit Batin Untuk sakit lahir Untuk sakit sosial Untuk sakit nasib Nasibnya Nasibnya Ya Allah Nasib saya kok Ngenes Ini sedih Baca Al-Quran yang banyak Nanti nasib kamu jadi Jadi baik Ada dua yang jangan kita tinggalkan Ketika kita ini punya problem Ada dua yang jangan Rasulullah itu Kalau banyak problem Di dalam hidupnya Yang dilakukan Rasulullah itu Dua Banyak sholat Banyak ngaji Itu solusi Dari segala masalah Rasul itu Begitu ada masalah Di dalam hidupnya Allahu Akbar Sholat Para sahabat Rasulullah S.W.T. juga Seperti Sholat Sebanyak-banyaknya Minta kepada Allah S.W.T. Sama baca Al-Quran Kenapa baca Al-Quran Karena nanti Jawabannya Allah itu Ada di dalam Al-Quran Makanya Kalau baca Al-Quran itu Yang paling enak Sebelahnya Ada terjemahnya Tahu Kalau Sama Allah Dijawab Kita gak baca Terjemahannya Gak tahu Bahasa Arab Gak tahu Jawabannya Saya Saya sendiri Mempublikannya Begitu ada Problem Hidup Buka Al-Quran Padahal itu Gak saya pas-paskan Sudah urut Seperti yang saya Baca setiap hari Berkelanjutan Jawabannya Pasti ada Bahkan Yang lebih Menghirankan Ini saya Pagi ini Bahas tentang Apa Bahas tentang Orang tua Saya buka Al-Quran Baca Tentang orang tua Nanti Habis itu Saya bahas Tentang ilmu Saya buka Al-Quran Saya bahas Tentang ilmu Yang di Ayatnya Tentang ilmu Dan itu Tidak dipas-paskan Sudah padahal Al-Qurannya Saya baca Sesuai dengan Urutah Nah itu Di antara Mujizat Al-Quran Tidak ada Di kitab-kitab lain Nah Berapa kita baca Al-Quran Semampu kita Semampunya Saya Bisanya Setengah halaman Setengah halaman Sudah baca Jangan ditinggal Setiap hari Saya sudah sanggup Satu halaman Satu halaman Lebih banyak Lebih bagus Jangan biat Jangan biat Ruhani Kalau biat Jasmani saja Tidak apa-apa Ruhani itu Jangan biat Sehat Tidak apa-apa Yang penting Baca Al-Quran Tapi lebih bagus Kalau kita tahu Artinya Yang paling ideal Idealnya Kita itu Setiap hari Satu jus Idealnya Idealnya Setiap hari Satu jus Kalau setiap hari Satu jus Berarti setiap bulan Hatam Al-Quran Kalau setiap hari Satu jus Ustadz Saya duduk Berapa jam nanti Satu hari Satu jus Bisa dibagi-bagi Nah saya diberi Cara oleh guru saya Supaya satu jus Itu tidak susah Kamu setiap Habis sholat Fardu Baca Al-Quran Dua lembar Al-Quran Dua lembar itu Lama apa Baca Al-Quran Dua lembar Berapa menit Kira-kira 10 menit Sanggup Tidak kita Setiap Habis sholat Fardu Duduk 10 menit Sanggup Lama saya Tidak sanggup Duduk 10 menit Ustadz Saya Keburu Ustadz Habis sholat Fardu Ini Ketinggalan Sinetron Ketinggalannya Kamu cuma Ngambil 10 menit Aja Sampai 10 menit Habis sholat Fardu Baca Dua lembar Itu kamu bisa Setiap hari Satu jus Tidak apa-apa Pokoknya yang penting Baca Al-Quran Nah Yang penting Baca Al-Qurannya Dulu Tapi sekarang Kita kan Mau mencari Yang ideal Kalau yang Kalau pertama kali Buat kita Ya sudah Pokoknya baca Al-Quran Dulu Di segala tempat Ustadz Saya sedang kumpul-kumpul Dengan teman-teman Ini Ustadz Di mal Duduk Ambil Al-Quran Dua lembar Di hp ini Al-Quran sekarang ini Bisa dibawa kemana-mana Enak Di hp Baca Al-Quran Dua lembar Untuk komitmen kamu Dua lembar Sepuluh menit Bilang sama teman kamu Saya boleh enggak punya grup Boleh Punya SMS Punya grup ini Boleh enggak Boleh Tapi Al-Quran prioritas Itu sebab Tarokkan di kepala Ini makanan Ruhani kita Kalau kita tinggalkan ini Itu seperti kita Enggak sarapan pagi Kena emah Badan Badan greges Nah Ruhani kita itu Setiap hari Seperti itu Kalau kita enggak baca Enggak membaca Al-Quran Nah Al-Quran dan sholat Itu penting sekali ya Nah Waktunya Bisa kita pecah-pecah Idealnya Kita membaca Al-Quran Itu satu juz Setiap hari Tapi kalau belum mampu Ya boleh kita Setengah juz dulu Atau Berapa lembar dulu Boleh Kalau setengah juz Berarti setiap Habis sholat fardu Satu lembar Hatamannya dua bulan Sekali Dua bulan sekali Tapi jangan pernah ditinggal Kita simpulkan dulu Oh saya mampunya baru segini Oke Komit Jangan pernah ditinggal Nanti kita lihat Rasanya hidup itu akan beda Nah Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Kalau kita membaca Al-Quran Tahu Isinya Tahu terjemahannya Dulu Saya masih kecil Ini yang menolong saya Jika kayak kamu Wah saya jaga kayak kitab pusaka Setiap hari Saya kalau baca Al-Quran itu Saya baca satu ayat Lihat terjemahannya Satu ayat Lihat terjemahannya Lama-lama saya Setahun Ada banyak kata di dalam Al-Quran ini Yang saya tahu Artinya Tanpa belajar Karena Al-Quran ini Karena Al-Quran ini Al-Quran ini Bahasa yang Bukan bahasa Arabnya Ini mujizat Al-Qurannya Al-Quran ini Mudah diingat Setelah itu Saya membaca ayat Tanpa lihat artinya Bisa tahu Oh ini maksudnya Tapi mulainya dengan itu dulu Baca ayat Baca terjemahnya Baca ayat Baca terjemahnya Nanti kita akan asyik Baca Al-Quran Tapi kalau kita baca Tidak tahu isinya ya Males Nanti kita kan Nah mulai dengan Seperti itu Satu halaman Atau satu lembar Setiap habis Soal Tapi bacanya Jangan sama ngelamun Bacanya fokus disitu Komit Komit disitu Nanti kita akan melihat Dampak yang besar Kepada Bagi kita Ini buktikan Ngomongan saya Pasti Jiwa kita ini Akan semakin Semakin kuat Karena kita Bersentuhan langsung Dengan firmannya Pencipta alam semesta Firmannya Yang menentukan Nasib kita Tapi kalau kita Musuhan sama ini Ruwet terus Kepala kita Nah ini Boleh Kalau kita mau Dua bacaan Boleh Jadi saya mau Ngejar hataman Sama saya Mau punya waktu Untuk mengkaji Boleh Jadi Waktu yang Untuk mengejar hataman Ya saya Tidak tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tidak tahu artinya Ini buat ngejar hataman Tapi saya Di hari itu Punya waktu Minimal Satu halaman lah Atau dua halaman Setiap hari Saya baca Bukan untuk hataman Tapi untuk tahu artinya Kalau mau seperti itu Boleh Tapi kalau mau Bacaannya itu Juga mengetahui artinya Itu Ya lebih bagus Menurut saya Yang paling penting Adalah Istiqomah Sudah kita tentukan Waktunya Di waktu tertentu Dan jumlah tertentu Umpamanya kamu Enaknya Baca Al-Quran Kapan? Pagi Ya sudah jangan Pindah-pindah Pagi Jangan nanti Pagi Nanti siang aja Ah sore aja Oh ini ciri-ciri orang Tidak istiqomah Pasti putus nanti Kalau kamu sudah tentukan Pagi Ya pagi itu Pagi itu Mau ada geledek Sebesar apapun Kamu tetap Baca Al-Quran Mau ada tamu Tiga ribu Ya sudah Kamu duduk Baca Al-Quran Ini waktunya Saya membaca Al-Quran Ini waktunya Saya membaca Al-Quran Mau ada acara TV Yang hebohnya Seperti apa Ini waktunya Saya membaca Al-Quran Duduk Baca Al-Quran Nah kalau bisa Seperti itu Istiqomah Tapi kalau Nah nanti aja Tiga jam lagi aja Oh ini ciri-ciri orang Tidak istiqomah Tidak bisa Lebih bagus lagi Kalau kita punya waktu Malam baca Al-Quran Siang baca Al-Quran Jadi satu jus itu Kita bagi Lima lembarnya malam Lima lembarnya Siang Itu lebih bagus Kalau Al-Abib Abdullah Al-Hadad Satu jus Siang Satu jus Malam Satu jus malam Habib Abdullah Bin Muhammad Asgaf Empat kali Hatam Siang Empat kali Hatam malam Itu tidak masuk akal Waktunya berkah Empat kali Hatam Di siang hari Empat kali Hatam Di malam Hari Tidak masuk akal Waktunya kapan Memang hatam Al-Quran Empat kali Kita satu jus Saja Kelar keluar Ini hatam Al-Quran Sayyidina Osman Ibn Affad Setiap malam Sholat dua rokaat Perrokaatnya Hatam Al-Quran Sayyidina Osman Oh Boleh Tidak apa-apa Itu kan Itu memotivasi Kita untuk Menghatamkan Al-Quran Walaupun dibagi-bagi Tapi kan dapat Bagian berurutan Nanti lama-lama Nanti lama-lama Setiap bulan Akan hatam Sendiri Nah itu bagus Itu bagus Itu memotivasi Kita untuk Nah makanya Buat perkumpulan Yang dekat Dengan Al-Quran Ayo saling menanyakan Sudah belum Satu jus Nah tanyanya Jangan Urusan yang tidak ada Faedahnya Tanya itu Saling mengingatkan Ayo Hari ini sudah baca Al-Quran Sudah Ingatkan temannya Kalau belum baca Al-Quran Nah itu Itu perkumpulan yang bermanfaat Nah yang harus digarisbawahi Tentukan waktu Khusus Dan jumlah Khusus Itu cara istikomah itu Jangan dipindah-pindah Waktunya Jangan ditambah Atau dikurang Ditambah Dikurangi Jangan Kalau umpamanya Saya Tentukan Setiap hari Saya lima lembar Jangan sampai Kurang dari lima lembar Kalau umpamanya Saya masih asik Mau nambah Boleh Tapi kurang dari lima lembar Jangan Kalau sampai terlewat Ustaz Dikoto Itu caranya Orang istiqomah Seperti itu Oh tidak usah Tidak usah dilanjutkan Di akhir surat Ya sudah Berhenti di Jus 12 Itu Berhentinya Sampai disitu Aturannya Sampai disitu Itu namanya Perjus Seperti itu Orang ngaji itu Ada perjus Ada Per Apa istilahnya Perukuk Ada macem-macem Makanya Hataman Al-Quran itu Macem-macem Ada yang Sebulan sekali Hatam Ada yang Seminggu Sekali Hatam Ada yang Tiga hari Sekali Hatam Nah kita kalau mengambil Tiga hari Sekali Hatam Susah Seminggu Sekali Hatam Kalau yang Orang awam Di Di sekitar kita Orang awam Yang di Medjid Seminggu Sekali Hatam Seminggu Sekali Hatamannya Setiap hari Kemis Ditarim Orang-orang Seminggu Sekali Menghatamkan Al-Quran Setiap hari Kemis Setiap hari Kemis Kalau kita Tidak mampu Seminggu Sekali Ya buat Yang Sebulan Sekali Sebulan Sekali Saya ada Komunitas Yang Lalu Kalau Minta Kepat Kadang Itu Ya Jadi kita Tasnik Tidak Boleh Mendengarkan Itu Tidak Boleh Mendengarkan Untuk Membaca Otomatis Ngikut dibacaan Kan Tidak Boleh Mendengarkan Sama Kalau Kalau Kedengeran Tidak Tapi Niat Mendengarkan Untuk Tadarus Tidak Boleh Tapi Kalau Bacaan Al-Quran Lihat Youtube Kita Dengarkan Bacaannya Ya Allah Tidak ada Masalah Tapi Kalau Niatnya Niatnya Apa Namanya Bertadarus Niatnya Bertadarus Mendengarkan Itu Sama Seperti Membaca Kalau Menurut Saya Lebih Baik Jangan Kalau Saya Saya Selur Tadarus Nanti Saya Dengar Karena Saya Suka Lagunya Panjang Pendek Saya Dengar Yang Bagus Itu Saya Suka Bareng Yang Ikut Jadi Saya Dengar Tapi Saya Baca Tapi Kalau Sedang Hide Tidak Boleh Ini Sedang Hide Sebab Orang Yang Sebetulnya Yang Tidak Dibolehkan Memang Membaca Membaca Membawa Membaca Membawa Dan Menyentuh Kalau Mendengarkan Boleh Mendengarkan Boleh Asal Dia Tidak Asal Dia Tidak Bertadarus Jadi Ada Orang Yang Mendengarkan Sambil Mengikuti Ya Kalau Cuma Denger Aja Tidak Bapak Orang Perempuan Yang Haidkan Yang Dilarang Bagi Dia Menyentuh Al-Quran Membawa Al-Quran Membaca Al-Quran Kalau Dia Membacanya Untuk Tidak Untuk Al-Quran Jadi Membacanya Untuk Perisai Diri Tidak Ada Masalah Walaupun Dia Apal Kalau Dia Membaca Membaca Itu Tidak Harus Menyentuh Dan Membawa Kalau Mendengarkan Tidak Ada Masalah Masalah Masih Ada Wirid Berikutnya Yaitu Wirid Pikir Dan Wirid Menuntut Ilmu Nanti Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Datang Panjang Umur Selebaran InsyaAllah Dicatat Dicatat Itu Jadi Nanti Tidak Putus Ya Ya Rabbana Ahtarafna Bianna Ahtarafna Wainna Ashrapna Ala Lada Ashrapna Fatub Alayna Tawbah Tagsir Likul Haubah Wasturlana Al-Auraati Wa Amin Rauhati Waghfir Liew Wali Dina Rabbi Wam Walu Dina Wal Ahli Wal Ikhwani Was Sair Al-Khilani Wakul Lidhi Mahabba Aw Jirat Aw Sohba Wal Muslimina Ajma Amin Rabbi Isma Fadlan Wajudan Manna La Bikisab Bil Mustafa Rasul Nahdha Bi Kulli Suri Bil Mustafa Rasul Nahdha Bi Kulli Suri Bil Mustafa Rasul Nahdha Bi Kulli Suri Salla Was Sallam Rabbi Alayhi Adda Al-Habbi Wa Ahli Wa Sohbi Idada Tashri Sohbi Walhamdulil Ilahi Til Bad'i Wat Tanah Subhanakallah Mawakul Hamdika Shadu Al-Ila Al-Ila Al-Anda Astagfirullah Assalamuala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Al-A